kalau orang sini tuh, orang kampung sini sering pesan sih ko biasanya untuk memperkuat dan mempertebal vitalitas ini ya ini ya, kita makan hmm, meh ow hai teman-teman semuanya, nah hari ini nih balik lagi sekarang hari Rebu guys, ya hari Rebu ya Re? iya sekarang kita munculnya cuma Rebu dan Jumat ya? iya abis kontennya abis kontennya ini masih, ya kita filter konten-konten yang menarik untuk kalian semua makanya kita tayang di Rebu dan Jumat dan pasti nih balik lagi di channel keinginan bareng Koko Puji dan di belakang ini ada kita hari ini kemana Re? kita mencari sesuatu yang aneh-aneh kecil, kecil segini, kecil gini, kecil nah, kalian ngomong apa sih? oh iya kecil, tapi banyak manfaatnya untuk katanya gitu sih nah, jadi daripada kalian kipu gimana-gimana kita langsung yuk aku tarik ke sini nih tarik ke dalam dan kalian kipu di sini sih kita sudah ada di depannya nih teman-teman namanya itu Merka Selesaian Special Bekicon tadi kita sudah izin dan sekarang kita langsung masuk yuk ke atas melihat proses pembuatannya nah, udah-udah naik tangga tambah lapar ya Re? tadi udah izin ya naik ini abis naik-naik tangga sekarang lapar banget nah, kebetulan hari ini kita sama yang jualan nih teman-teman mbak? iya sorry, sorry, sorry namanya siapa mbak? yesi oh yesi, namanya yesi ini di sini jualannya apa mbak? ini bekecot kan? ini nih, ini ini tuh jualannya bekecot ini kita sudah timbang 250 gram ini sudah timbang 250 gram terus ada yang baru-baru lagi Re? sini Re? ini tunjukin ke orang-orang ini berapa gram? tadi kita masuk 8 kg itu misi ya? ini 8 kg bekecot tuh ini agak-agak sebenernya kalau mentahan gini agak-agak menggelikan nih Re? tapi kayaknya enak sih di sini bisa bekecotnya itu dimasak apa aja mbak? coba dijelasin ke itu ke kamera ada krispi bekecot krispi ada krengsengan krengsengan rica-rica terus sama asam manis ada bekecot asam manis ada bekecot saus cabai garam enggak? belum 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 itu bercanda kok mbak jangan dimasukin hati ya nah jadi kita lihat sambil prosesnya kira-kira aku pesen apa dan udah kalian nantikan aja deh di channel keindahan ini oke nah ini tuh masak apa mbak? bekecot apa ini? ini bekecot krengsengan krengsengan bekecot ini tuh namanya krengsengan bekecot bekecot ini banyak banget sih manfaatnya katanya mbak manfaatnya bisa buat apa aja? manfaatnya buat jantung buat jantung bagus nih terus apalagi bisa buat apa? gatel-gatel kulit gatel-gatel kulit terus kalo gak salah nih mbak sorry ya itu katanya bisa untuk semacam vitalitas free bener apa salah? kayaknya iya biasanya sih kalo disini koko-kokonya pas kebun itu dia lagi lagi sakit agak lemah gitu bagiannya mesti kesini terus kayaknya balik sambil lagi gitu kayak gitu ya? oh ini cocok buat Farah dan pacarnya nih oh ngawur ya? hahaha jadi ini untuk vitalitas sebenernya tuh juga bagus contoh ya kayak punya Farah kecil-kecil gitu ini wajib cobain bekecotnya apa yang kecil? itu apa namanya? bekecotnya oh ngawur kita liat langsung prosesnya yuk nah ini teman-teman ini 3 menu andalan yang aku pesen sebenernya masih ada asam manis sih tapi asam manis di aku pesen karena aku mau nge-review yang memang unik-unik dan best seller disini yang pertama ini tuh ada apa tadi rica-rica ini rica-rica kok rica-rica? bekicot rica-rica kalo ini tuh aku namai itu adalah rica-rica skill hehehe unik ya terus yang kedua itu ada krengsengan krengsengan khas kayak gitu ya kan? kayak kak caca bilang itu kan purel ini tuh namanya bekicot krengsengan tapi aneh ya kalo krengsengan tuh biasanya daging krengsengan sapi krengsengan sorry babi krengsengan dan nenek ini sekarang ada bekicot krengsengan gue aku jadi penasaran nih terus ini tuh ada yang apa tadi? bekicot crispy kalo crispy itu identik dengan kriuk nih nanti kita review semuanya dan ada sambelnya kebetulan sih yang jualan tuh welcome dan baik banget jadi kita tadi bisa ngobrol-ngobrol panjang juga ada sedikit frontalnya tapi masih dengan kategori sopak karena ini namanya cengok keindahan juga hehehe dan sekarang kita mau cobain yang pertama apa rel? kayaknya yang item-item air dulu ya yang item-item nih ya ini yang item-item namanya tadi krengsengan level berapa tadi ya? dua ya? dua berarti cabai 20 sekarang nih kita coba yang cabai 20 dan ini ya kita makan eh eh tau hmm kalo tau? tadi ketika aku ngaduk waktu masih mentah itu baunya dihidung semriwin-semeriwin dan aku mau gitu ketika aku gigit teksturnya itu bener-bener empuk tapi bauin khasnya itu yang gak bisa aku ketahkan gitu ya kaki ini ya demi kalian kita cari konten yang unik-unik ya ref? iya jadi wajib di subscribe sih nah rasa kerencengannya itu bener-bener pas banget enak produce-nya juga menyatu cuma sebenarnya ada satu sih yang gak kuat itu baunya aja sih tapi sebenarnya overall oke taste good enak semuanya jutaan orang tidak menyadari kalau mendapatkan info x-ray giveaway koko buci itu tuh gampang banget teman-teman apalagi ada uang tunai juga 2 juta rupiah caranya gampang banget pak kalian cukup subscribe, like, dan komen di tiap video tentunya nih yang paling aktif akan dapatkan info x-ray giveaway part 2 ini dan serta uang tunai 5 juta rupiah saya Gogo buncit dan salam sukses wow 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 kita cobain yang namanya bekicot crispy cocok pakai sambal dan kita coba ini ini bau khasnya hilang sih dia ini cukup enak sih yang crispy semacam kalau makan cumi cumi crispy cumi goreng tepung ya cumi goreng tepung ini enak banget sih dan ternyata manfaatnya tuh banyak banget untuk badan kesehatan vitalitas pria kalau kalian bukan pria boleh sih makan ini sebenarnya kalau kalian belajar di jadian hmm hmm ya boleh sih kayak farel gitu boleh sih ini enak ini enak sih teksturnya oke banget terus nih aku review yang terakhir nanti aku campur semua dengan nasi buti ini ada namanya bekicat apa tadi? rica 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 kalau kalian bisa lihat nih bumbunya dan warna rica rica nya beda sih sama yang biasa kalau rica rica diganti dengan warna merah ya iya ini warnanya agak ke coklat coklatan gitu ya rica rica iya rica rica pulau jawa kita coba ya ini yang rica rica tuh bener-bener enak banget si teksturnya pas kalau aku aku pribadi nih aku rekomendasiin kalian untuk cobain yang rica rica dengan level 2 aja 20 cabai sekarang gimana kalau kita cobain pake nasi putih ya yang pertama ini rica rica wah yang crispy lalu begicot krengsengan udah dikit aja nah ini tuh saatnya bar bar time bar bar time tapi kali ini bukan dengan yang sambal gini bukan ini ada 90 cabai disini alias level 9 iya kan ada yang level 5 ada yang level berapa 2 terus level 2 kelipatan per levelnya tuh 10 cabai bener ya? iya bener nanti salah lagi diomongin sama orangnya oke nah sekarang kita cobain langsung nih pake tangan ini yang apa tadi rica rica dengan bumbunya kita coba makan makan temen-temen enak sih dan kabarnya nih tadi ketika ngobrol sama masnya terus nih masnya bilang kalau orang sini tuh orang kampung sini serang pesen ciko biasanya sambil dibuat minum bir untuk ngecik ngecik jadi untuk memperkuat dan mempertebal vitalitas ini ngerti lah artinya gak perlu aku sebutin ya nanti udah usah nih sekarang yang crispy ya temen-temen wih bener-bener enak banget mau coba nih yang krengsengan ya pake nasi putih juga baru kali ini nih aku ngerasain cabe ya di mulut itu kayak namanya tuh di peres gitu gila sih gila sih tapi sampai sekarang tuh bumbu ricanya tuh emang kerasa banget enak nah ini kalau aku campur pake nasi putih bau khas dari pekicotnya itu gak ada gak kerasa lebih enak sih malah tapi kalau kita langsung makan gini kalau kalian gak kuat bau pekicot bisa ini setuju gak kalau aku nyoba hari ini sama Farel gak setuju kenapa tapi kok ngomong yang Farel ya gak setuju setuju sedikit aja ya mungkin sekitar 30 detik oke nah ini ini yang kalian debakkan nih banyak kan orang tuh bilang ajak Farel makan Farel cute banget Farel ganteng minta nomor telepon belum gak bisa nanti memang cute jadi mau gimana dong ini ya aku minta Farel sekarang cobain nih bagi cot rica-rica level 50 5 cabe iya bener ya gitu lah ayo kita coba cepetan eh gak boleh satu langsung dua sikat sikat ya hmm nampus kau hmm hmm deskripsi sedih tuh rasanya mulutku dari tadi udah maaf maaf kak ikan cumi disini gimana rasanya Rarel ayo buru ada api ada api hahaha dia mirip kaca-caa gitu gimana rasanya deskripsi dulu rempahnya tuh bener-bener kuat banget bener-bener kuat banget rempahnya terus pedesnya ampun aku kalo misalnya kalian gak kuat pedes jangan coba-coba yang level 5 tapi enak kan enak pertama kali makan bekicot pertama kali ini yaudah kita makan yang ini kalau orang makan bekicot nanti bisa jadi kacot eh dua dua minimal tuh dua kereksengan ya ya kereksengan makan ya gimana saudara rasanya deskripsi ini rasanya kayak seperti manis-manis gitu ya iya iya manis-manis gitu kalo menurutku taste khasnya gak tapi aku peka kok dalam hubungan masa gak peka dalam ini aku peka terhadap rangsangan itu kulit itu kan pelajaran itu kulit kulit kalian nih jangan anu jangan-jangan ngeres iya kan kalo di fisika atau pelajaran IPA jaman dulu bagian apa yang peka terhadap rangsangan kulit nah iya cek deh di google terus ini cobain yang crispy langsung terakhir kan ya gimana? bener tuh kalo dari urutan tiga ini kok kok kasih peringkat yang ketiga yang mana? yang ini yang kereksengan lalu yang kedua aku kasih yang crispy dan yang pertama ini paling enak babis nih rica rica rempahnya yuk rempahnya tuh gila sih berasa abis apalagi harganya ini berapa tadi? 35 ribu jadi menurutku ini worth it udah 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 cukup dia tambah seneng sih kalo disini nanti kalian ngecek-ngecek lagi varel, varel, varel gitu nanti ketemu channelnya nanti aku yang gak laku nanti aku beneran jatuh cinta sama yang rica rica nya sneal rica rica alias bekicot rasa rica rica itu bener-bener mantep abis temen-temen udah daripada bosen daripada aku makan tungguin aku ntar lagi mau nge-review sama si mbaknya tadi sambil ngobrol-ngobrol lagi oke nah temen-temen ini sekarang kita udah selesai makan dan kita sedikit ngobrol sama yang jualan oke mbak tadi sih kalo dari tiga bekicot dari tiga bekicot aku paling suka yang rica rica terus kedua yang crispy ketiga yang kereksengan tapi katanya masnya itu justru yang kereksengan itu yang best seller ya iya best seller ya kayaknya lidah-lidah kita emang lidah-lidah jawa ya rica-ricanya bumbunya itu rempah-rempahnya kerasa banget sih dan enak sih justru itu semuanya itu kalo aku kasih review total nilai itu 80.5% karena memang menurutku itu enak banyak manfaatnya buat kesehatan dan lain-lain gitu sih kalo disitu harganya berapa mbak? makan sini atau bungkus kita ambil makan sini makan sini makan sini berapa porsi? kalo gojek emang berapa harganya? dia kena tax 20% kena tax 20% 45 tapi dengan porsi segitu worth it? worth it ya real? ya worth it apalagi memang manfaat untuk kesehatannya banyak banget sih jadi gini mbak, aku minta tolong bilang gini ke kamera buat temen-temen koko buncit buat temen-temen koko buncit jangan lupa cobain jangan lupa cobain jangan lupa cobain spesial berita Surabaya deskripsi kalian cukup lihat di sebelah karena lokasi semuanya tuh lengkap sekarang gini mbak, minta tolong mwah gitu nah dadah gitu mbak nah itu closing keindahan ya Rahal jadi buat pokoknya nih buat kamu yang mau makan berpicot enak dengan kuliner yang unik langsung aja datang kesini dan bisa dipeser melalui growfood ataupun grabfood bener ya nanti nomor telepon juga aku cantumin description alamat juga aku cantumin description dan ini nih quote sekarang quote nya tiap hari ya Rebu dan Jumat quote nya itu adalah jangan pernah menilai sesuatu sebelum kalian itu merasakannya artinya itu jangan pernah bilang itu gak enak sebelum kalian mencoba jadi cobain dulu kalau cocok pasti kalian ketagihan dan karena semua makanan itu sebenarnya gak ada yang enak ya ya bener semua itu tergantung lidah dan taste kalian ya contohnya nih Farel suka sedap aku suka ini ya ki itu gampang hanya lah pokoknya deh kita utuh-utuh aja dan ketemu di video berikutnya maaf kalau ada salah kata jangan lupa subscribe, like, dan share ke temen-temenmu dan jangan lupa apapun ya